Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam siasara, dan salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan media setelah minggu lalu kita bertemu secara hybrid sebanyak dua kali dalam media gathering Kini kita bertemu kembali secara virtual dalam press briefing Yang akan menjawab berbagai pertanyaan rekan-rekan media terkait polubri dan aktivitas diplomasi Ya, berbagai pertanyaan dari rekan-rekan juga sudah disampaikan kepada kami Untuk kiranya akan dijawab dalam forum ini Dan akan saya bacakan berbagai pertanyaan dimaksud di awal sesi question and answer Rekan-rekan media seperti biasanya press briefing di fasilitas seluruh bicara Kementerian Tuhan Negeri Bapak Besar-Besar Teguh Kaisar Syah Yang pada kesempatan hari ini akan didampingi oleh narasumber utamanya Yaitu yang pertama adalah Koshar Paji 20 Indonesia Setahap khusus untuk penanganan program-program prioritas Bapak Bita Besar Dian Diasa Jani Lalu Direktur Pelindungan WNI Bapak Yudha Nugraha Ada juga Ibu Direktur Seksilu yang berupakan sekretaris bidang tim percepatan pemulihan ekonomi Ibu Lintang Paramita Sari Juga telah hadir bersama kita Direktur Informasi dan Media Bapak Hastio Harpomoyo Dan untuk efisiennya acara ini Ini saya persahakan narasumber pertama kita Bapak Kosar Paji 20 Indonesia Bapak Dubes Dian Dian Diasa Jani Untuk memberikan briefingnya terkait hal-hal yang sangat Kepada Bapak Dubes silahkan Oh saya duluan, oke sorry Sorry lagi ini Selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dirtjen IDP Teman-teman Teman-teman wartawan yang saya cintai I think I've been missing for quite some time karena memang kebetulan ada serangkaian pertemuan yang mungkin paralel dalam proses pembahasan di level working group dan minister meeting. Jadi mungkin saya mengupdate teman-teman wartawan media, mulainya mungkin dari Agustus mungkin ya, karena saya mohon maaf tidak mengupdate sejak akhir Agustus. Tapi basically kita telah melaksanakan serangkaian pertemuan cukup banyak, heaviness seperti yang saya sampaikan pada media briefing yang beberapa minggu lalu adalah di bulan September ini dan di akhir bulan Agustus. Yang pasti untuk akhir bulan Agustus kita telah menyelenggarakan Urban 20 Mayor Summit atau yang kita sebut dengan U20. Alhamdulillah menghasilkan komunikai yang membahas tiga hal, antara lain investasi kesehatan, kunian, transisi energi berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan. Itu menjadi bagian utamanya di summit meeting tersebut. Jumlah wali kota yang menghadiri kegiatan U20 Summit secara fisik atau virtual sebanyak 44 wali kota. Jadi sangat banyak kehadirannya dan Alhamdulillah menghasilkan komunikai. Yang lain juga yang telah berlangsung adalah The Fourth Education Working Group dan Education Ministeral Meeting yang dimulai 31 Agustus sampai 2 September. Ini juga telah terlaksana di Bali dan pertemuan tersebut juga membahas banyak hal-hal yang bersifat substansial kaitan dengan learning, kaitan dengan berbagai macam aspeknya. Yang lain dari itu juga telah dilaksanakan pertemuan di Bali yang secara paralel juga yaitu Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group dan dilanjutkan dengan Environment and Climate Minister Meeting. Ini dilaksanakan 29-31 Agustus dan tentunya membahas berbagai isu-isu yang terkait dengan isu klimat. Dan dihadiri oleh banyak menteri-menteri karena terserang isu klimat merupakan isu yang menjadi perhatian kita dan dunia. Dan ini juga kelanjutan dari pembahasan KTT G20 di Roma. Jadi dari tingkat kehadirannya juga cukup banyak menteri maupun baik dari members maupun invitees yang hadir dan menghasilkan dokumen outcome. For Digital Economy Working Group Meeting dilaksanakan 29 Agustus dan dilanjutkan dengan tingkat menterinya yang diketuai oleh Bapak Menteri Komunfo. Pertemuan ini dilaksanakan juga di Bali pada tanggal 29-30 Agustus. Dan dihadiri banyak anggota dari G20 maupun invited guests dan tentunya organisasi internasional. Dalam kaitan ini ITU yang tentunya terkait dengan telekomunikasi, UNSKAP, ANGTAP, OECD, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Ini tentunya juga merupakan pertama kalinya diselenggarakan pertemuan tingkat menteri digital ekonomi dan working group digital ekonomi ini di-establish pada saat Keketuan Indonesia. Jadi ini merupakan suatu milestone juga dan membahas tentunya isu-isu yang terkait dengan digital termasuk isu-isu yang terkini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa SAI 20 atau Supreme Audit Institution 20 Summit yaitu yang dihadiri oleh BPK-BPK dari anggota-anggota G20 telah terlaksana summit-nya pada tanggal 29-30 Agustus. Ini juga pertama kali yang dilaksanakan dalam presidensi G20 yaitu adanya engagement group yang disebut sebagai SAI 20 dan terlaksana dengan sangat memuaskan pertemuannya dilaksanakan di Bali. Pada saat pertemuan tentunya menghasilkan komunikai yang berisi rekomendasi bagi pemerintah dan multi-stakeholders untuk meningkatkan akutabilitas dan transparansi dan ini juga keterkaitan erat dengan SDG, pencapaian target-target SDG. Ini merupakan salah satu legasi presidensi Indonesia di mana kita inginkan agar untuk recover together, recover stronger, diperlukan upaya-upaya untuk melihat kinerja-kinerja dan capaian-capaian. Yang berikutnya, Finance Health Task Force telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022. Ini join Finance and Health Task Force tersebut dilaksanakan secara virtual. Pada pertemuan tersebut, kembali lagi teman-teman, staf ahli Menteri Keuangan, Pak WMP, selaku co-chair, dan tentunya Sekjen dari KEMCAS, Pak Kunta, telah memimpin pertemuan. Dan pertemuan ini juga menghasilkan berbagai capaian, menindaklanjuti, dan mempersiapkan launching dari pandemic response preparedness terutama kaitan dengan Financial Intermediary Fund tersebut. Dan mungkin juga sudah disampaikan bahwa Pak Hati Basri akan menjadi, dan Menteri Rwanda, akan menjadi sort of dewannya yang untuk melihat overseeing nantinya kalau sudah launching. Yang juga mungkin patut dilihat adalah telah terlaksana pertemuan Third Energy Transition Working Group Meeting yang dilanjutkan dengan Energy Transition Ministerial Meeting. Ini pertemuan yang membahas mengenai energi yang diketuai oleh Pak Menteri SDM. Dan ini dilaksanakan tentunya dikaitan dengan upaya-upaya yang telah salah satu juga prioritas Indonesia, yaitu Energy Transition. Nah, pertemuan tingkat manajer ini menghasilkan sejumlah outcome dokumen. Di samping Cersami ada Bali Compact. Dan ini berisi dorongan untuk penguatan perencanaan nasional, ketahanan energi, securing energy supply, diversification of system energy, dan semacamnya. Dan tentunya ini menjadi building block juga untuk nanti ke KTT. Yang dapat saya laporkan juga, Pak Jupir, adalah T20 Summit, jelah terselenggara 4 sampai 6 September. Ini adalah Sink 20 yang berisi para pakar-pakar, ahli-ahli, ke demisi juga untuk membahas berbagai pertemuan, apa, isu-isu yang terkait erat dengan apa yang dibahas di G20 tersebut. Dan Pak Menteri Menko Tidang Perekonomian, Pak Erlangga, menjadi pembicara juga, Pak Jeffrey Sack, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Dan menghasilkan komunikasi Sink 20 yang terdiri dari rekomendasi dari sembilan task force dalam Sink 20. Jadi Sink 20 itu ada kira-kira sembilan task force mengubah keris bawahi berbagai sektor-sektor atau berbagai ID-ID. Yang lain telah diselenggarakan Cultural Ministeral Meeting, ini juga 12-13 September 2022 di Borobudur, di mana Pak Kemendik Butristek telah memimpin pertemuannya, dihadiri oleh seluruh Menteri Kebudayaan anggota G20, serta undangan-undangan undangan dan organisasi internasional, baik secara in-person maupun virtual. Jadi di tempat Kemendik Butristek ini, selain tadi yang saya sampaikan, ada pertemuan Education Minister, tapi juga ada Culture Minister. Dan ini kembali lagi telah dilaksanakan dengan baik. Juga dalam kaitan dengan pertemuan di Borobudur tersebut, juga banyak showcasing- showcasing terkait dengan proses pemulihan kebudayaan, bagaimana kita dibahas mengenai mendukung para seniman dan pelaku budaya dalam memajukan kemitraan dan gotong-royong. Saya tidak akan go to detail, tapi banyak kesepakatan yang kiranya penting untuk para stakeholders, seni budaya, dan tentunya kembali lagi ada dorongan untuk kolaborasi, untuk kerjasama, untuk memajukan kebudayaan, baik dari segi pelatihan, digitalisasi, industri kreatif, dan semacamnya. Development Ministeral Meeting telah dilaksanakan di Belitung, kadang-kadang 7-9 September. Ini juga pertama kali Belitung menjadi tempat lokasi untuk pertemuan tingkat internasional. Pulau Belitung tersebut telah sukses untuk melaksanakan pertemuan Menteri Pembangunan. Dibahas banyak hal, antaranya kaitan dengan isu-isu dengan pencapaian SDG, ada side event juga, upaya-upaya roadmap ke depannya untuk bagaimana kita mendorong isu-isu yang terkait dengan kepentingan negara berkembang. Saat ini sedang berlangsung pertemuan trade, industri, dan investment di Bali. Negosiasi sedang berlangsung, dan kami masih menunggu laporannya. So, in short, cukup banyak pertemuan yang telah dilakukan dalam kurun waktu akhir Agustus sampai dengan hari ini. Dan ini hampir kira-kira delapan pertemuan tingkat Menteri sudah terlaksana. Masih ada banyak yang masih perlu dilakukan lagi. Oh, satu hal yang saya lupa, Science 20 kemarin malam, kedua hari yang lalu, telah selesai juga menyampaikan hasilnya, outcome-nya kepada kita di Sherpa Track. Ini Science 20 adalah akademisi pemikir-pemikir kaitan dengan rekomendasinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, yang kiranya mungkin dapat menjadi perhatian teman-teman media sekalian, adalah tentunya trade investment industri ministerial meeting yang sedang berlangsung. Berikutnya, dalam waktu dekat, 26 September ini akan ada tourism ministerial meeting di Bali. Terus tanggal 27, sampai 29 September, ini agricultural ministerial meeting di Bali, dan kami sendiri akan segera bergerak ke Jogja untuk mengadakan pertemuan ketiga Sherpa Meeting yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 29 September. Dan tentunya ini akan mulai membahas hasil-hasil akhir untuk KTT nantinya di Jogjakarta, pertemuan Sherpa Meeting tersebut. Nah, bulan Oktober akan diisi oleh tanggal 12-13 Oktober akan diisi kembali Ford Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di Washington DC. Nah, ini pertemuan yang keempat. Seperti presidensi-presidensi sebelumnya, biasanya pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Central Bank itu bukan cuma sekali diadakan, bisa tiga sampai empat kali. Jadi, ini akan menjadi keempat kali pertemuan yang akan dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Washington DC back-to-back dengan pertemuan World Bank IMF dan ini merupakan tradisi dalam D20. Untuk Menteri Kesehatan akan dilaksanakan pertemuan kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober dan nantinya akan ada juga pertemuan Joint Finance and Health Ministerial Meeting di Bali. Sedangkan ini juga akan dilanjutkan dengan pertemuan terakhir Serpa Meeting yang keempat untuk finalisasi outcome dokumen dan tentunya pertemuan Joint Finance and Health Ministerial Meeting yang kedua yang akan back-to-back dengan KTT yang akan diselenggarakan 15 sampai 16 November. So, it's going to be quite a lot of ini sebagai rekap tercatat untuk bulan September ini 43 kegiatan sedangkan untuk bulan Oktober masih ada kira-kira 43 kegiatan selain pertemuan-pertemuan yang saya sampaikan masih ada C20 Summit which is Civil Society akan ada pertemuan labor juga nantinya di Engagement Group terus ada pertemuan-pertemuan lainnya yang tadi saya sampaikan. So, it's going to be still be a busy week for us Pak Jubir I mean a busy kita sudah counting down sampai saat ini kalau saya tidak salah teman-teman tinggal berapa? 53 hari sebelum hari H jadi mohon doa restunya dan mohon banggaan teman-teman untuk terus menggaungkan issue C20 ini. Rekan-rekan beberapa pertanyaan memang tidak belum sempat diakomodir pada kesempatan press briefing kali ini namun tetap akan kami catat untuk kita sampaikan kembali di press briefing yang akan datang dan demikian tadi press briefing mingguan kementerian luar negeri pada hari ini terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan dari rekan-rekan media yang telah menjadi penjuru dalam diseminasi informasi terkait polugri dan aktivitas diplomasi Indonesia dokumen press briefing akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita pada kesempatan pertama baiklah saya akhiri acara press briefing kali ini salam sehat untuk kita semua kita akan bertemu kembali dalam press briefing yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti shanti selamat menikmati